Selepas ini kita akan simak pergerakan IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini langsung kita bergabung bersama reporter Julita Telom Banua dan curu kamera Chris Tianto dari Bursa Efek Indonesia. Julita, bagaimana pergerakan indeks kita pada pembukaan perdagangan pada pekan ini lalu sektor apa yang mempengaruhi pergerakan indeks? Ya, Carlos, setelah ditutup menguat pada Jumat lalu, kita bisa lihat pada pagi hari ini IHSG dibuka di teritori hijau yaitu pada level 5.951,63 di mana sektor yang mengaruhinya diantaranya adalah sektor konsumer diikuti pertanian dan juga pertambangan sementara sektor yang cukup mendekan untuk pada hari ini adalah properti, basic industry dan trade dan beberapa saham yang menjadi top gainers pada pembukaan IHSG kali ini adalah milik PT Kapuas Primakol TBK dan kemudian juga dari PT Sekar Bumi TBK. Kak Ros? Ya, lalu Julita, apa prediksi para analis terhadap pergerakan indeks hingga penutupan sore nanti? Ya, ada sejumlah pendapat terkait dengan pergerakan IHSG pada hari ini hingga penutupan sore nanti menurut Reliance Securities ini pergerakan IHSG diprediksi akan berada di bawah tekanan pada awal pekan ini Analis Lanjarnavi mengatakan bahwa hari ini IHSG masih cenderung tertekan dan bergerak di kisaran 5.910 hingga 5.960 Sementara itu, Indosuria Securities memproyeksikan IHSG akan kokoh dalam penguatan pada perdagangan hari ini Vice President Research Department William Suryawijaya mengatakan pasca rilis data suku bunga acuan IHSG terlihat masih akan bergerak dalam rentang konsolidasi wajar dalam mengawali pekan ini Potensi kenaikan ini masih terlihat cukup besar mengingat kondisi perekonomian secara fundamental masih terlihat cukup stabil dan juga terkendali Kemudian yang diharapkan juga adalah kapital inflow yang bisa berlangsung secara konsisten seperti pekan lalu sehingga bisa mendorong naik IHSG Terima kasih Julita Pemisa, Reporter Julita Telong Banua dan Juru Kamera Kris Dianto langsung dari Bursa Efek Indonesia